Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan. Kali ini kita akan membahas mengenai konversi energi biomasa menjadi biogas. Tujuannya pertama adalah untuk mengetahui konversi biomasa menjadi biogas. Kemudian yang kedua untuk mengetahui jenis atau tipe-tipe teknologi biogas. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang penting dalam proses produksi biogas. Dan pada video yang pertama ini kita akan mengetahui bagaimana konversi biomasa menjadi biogas. Kita mulai dengan satu pertanyaan apakah itu biogas. Biogas adalah satu campuran gas metana dan karbon dioksida. Biogas ini dapat dibakar dan memiliki sifat menyerupai gas alam. Biogas dihasilkan dari satu proses dekomposisi anaerobic atau anaerobic digestion dari bahan organik. Di tabel sebelah kiri bisa kita lihat bahwa biogas memiliki komposisi terutama terdiri dari gas metana atau CH4 dengan kisaran 50-75 persen. Kemudian karbon dioksida atau CO2 dengan kisaran 25-45 persen. Kandungan yang lainnya yang terdapat di dalam biogas adalah uap air, oksigen, nitrogen, hidrogen sulfida atau H2S, amonia, dan hidrogen. Metana merupakan salah satu gas yang sangat penting dalam biogas. Karena metana ini merupakan salah satu gas yang bisa dibakar. Sehingga membuat biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar. Biogas ini memiliki nilai kalori sekitar 6 kWh per meter kubik atau setara dengan setengah liter solar per meter kubik biogas. Biogas pertama kali ditemukan oleh Alessandro Volta pada tahun 1776 ketika ia melakukan eksperimen dengan cara mengaduk dasar dari danau yang dangkal, yaitu Danau Maggiore, dan mengumpulkan gas dari danau itu. Dan kemudian terbukti bahwa gas itu merupakan gas metana dan dapat dibakar. Sejak penemuan gas oleh Alessandro Volta dari suatu danau atau rawa, sehingga gas metana disebut juga sebagai gas rawa, maka penemuan-penemuan dan aplikasi mengenai biogas terus dikembangkan. Di antaranya yang penting-penting adalah tangki pemusnahan limbah yang diaplikasikan di suatu koloni lepra di Bombay, India. Tangki pemusnahan limbah ini sekaligus dilengkapi dengan mengkoleksi gas, sehingga gas yang dihasilkannya dapat digunakan sebagai bahan bakar. Hal ini terjadi pada tahun 1897. Kemudian pada akhir tahun 1920-an, Bushwell mengemukakan mengenai stoichiometri dari reaksi pembentukan biogas dari bahan-bahan organik. Kemudian peristiwa penting yang lainnya adalah yang dikemukakan oleh Letinga dari Belanda mengenai reaktor UASB atau Upflow Anaerobic Sludge Blanket yang didasarkan pada pengamatannya terhadap sludge granuler di Afrika Selatan pada tahun 1979. Kini reaktor UASB merupakan salah satu reaktor yang maju dalam proses produksi biogas. Kemudian juga reaktor anaerobic dengan baffle atau baffle anaerobic reactor yang dikemukakan oleh McCarty dari Amerika Serikat pada tahun 1981. Reaktor ABR ini, ini juga menjadi salah satu reaktor yang dipilih dan dikembangkan untuk proses produksi biogas. Nah, jadi proses anaerobic digestion yang semula ditujukan untuk pengelolaan limbah kini telah menjadi salah satu teknologi yang maju dengan tiga tujuan sekaligus. Yang pertama adalah tetap untuk pengelolaan limbah yang efisien, yang kedua untuk menghasilkan energi, yaitu biogas, dan yang ketiga juga menghasilkan pupuk organik yang diperoleh dari lumpur digestatnya. Nah, dengan teknologi anaerobic digestion, kita bisa menghasilkan satu sistem produksi yang sirkuler, di mana reaktor anaerobic itu akan menghasilkan biogas dari dekomposisi bahan organiknya. Kemudian biogas ini digunakan sebagai bahan bakar, dan dari pembakaran biogas akan dihasilkan CO2. CO2 ini dalam proses fotosintesis dari tanaman akan digunakan untuk menghasilkan biomasa. Dalam proses fotosintesis ini, CO2 dengan air dan cahaya matahari itu akan menghasilkan biomasa dan oksigen. Limbah biomasa, baik dari tanaman maupun dari hewan, kemudian ditambah dengan limbah dari rumah tangga, itu selanjutnya dapat digunakan sebagai substrat dalam proses produksi biogas, dimasukkan ke dalam reaktor biogas, sehingga akan tercipta satu proses produksi yang sustainable. Proses produksi biogas melibatkan suatu proses mikrobiologi, yaitu dekomposisi anaerobic yang melibatkan bakteri. Dalam hal ini, dekomposisi anaerobic merupakan satu proses biologis multitahap, di mana konsorsium bakteri dalam kondisi anaerobic atau tanpa oksigen mendekomposisi bahan organik menjadi karbon dioksida, metana, dan air. Dalam proses ini, sejumlah sludge atau lumpur distabilisasi dan juga bau-bau tidak sedap dihilangkan. Hasil akhir dari proses dekomposisi anaerobic ini adalah, yang pertama adalah suatu gas yang dapat dibakar dengan kandungan metana hingga 75% dan sisanya sebagian besar merupakan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian proses ini juga menghasilkan lumpur atau sludge yang dapat distabilisasi dengan baik, di mana 40-60% asam-asam volatil telah terdekomposisi. Nah, apakah itu anaerobic digestion atau dekomposisi anaerobic? Dekomposisi anaerobic merupakan degradasi yang melibatkan bakteri. Proses ini terjadi dalam empat tahap, yaitu yang pertama adalah hidrolisis. Dalam proses ini, bahan organik kompleks dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih pendek, seperti gula, asam lemak, dan asam amino. Kemudian tahap yang kedua adalah asidogenesis, di mana produk-produk dari tahap yang pertama, atau tahap hidrolisis, ditransformasi menjadi asam-asam organik, alkohol, karbon dioksida, hidrogen, dan amonia. Tahap yang ketiga adalah asetogenesis. Bahan-bahan organik dan alkohol yang dihasilkan pada tahap asidogenesis, dikonversi menjadi hidrogen, karbon dioksida, dan asam asetat pada proses asetogenesis. Dan tahap yang terakhir adalah proses metanogenesis, atau pembentukan metana. Dalam hal ini, bakteri metanogenik akan mengubah asam asetat dan karbon dioksida, serta hidrogen menjadi biogas. Secara skematik, proses pengurean anaerobik atau anaerobik digestion dalam pembentukan biogas diberikan dalam diagram berikut ini. Kita lihat di sini, bahan-bahan organik kompleks, seperti protein, karbohidrat, atau lemak, akan terhidrolisis menjadi asam amino, gula, atau asam lemak. Kemudian pada tahap berikutnya, yaitu tahap asetogenesis, asam-asam lemak, asam amino, dan gula ini akan dikonversi menjadi produk intermediate, atau produk antara, yaitu asam-asam lemak, seperti asam propionat, asam butirat, asam asetat, dan sebagainya. Kemudian pada tahap asetogenesis, asam-asam lemak ini dikonversi menjadi asam astat dan hidrogen. Kemudian pada proses yang terakhir, pada tahap yang terakhir, asam astat, hidrogen, dan CO2 itu dikonversi menjadi metana melalui dua jalur, yaitu jalur asetat dan jalur hidrogen. Nah seringkali, proses anaerobic digestion itu juga disederhanakan menjadi hanya dua tahap, yaitu tahap pembentukan asam dan tahap pembentukan metana. Pada tahap pembentukan asam, tahap yang pertama, bahan organik dalam substrat dikonversi menjadi asam-asam organik, yang juga disebut asam-asam lemak volatil atau volatil fatty acid, VFA, yang dilakukan oleh konsorsium bakteri pembentuk asam. Kemudian pada tahap yang kedua, yaitu tahap pembentukan metana, asam-asam organik tersebut digunakan sebagai substrat oleh bakteri metanogenik untuk menghasilkan metana. Jadi dalam proses dua tahap ini, dari tahap hidrolisis hingga asetogenesis, itu disatukan menjadi satu tahap, yaitu tahap pembentukan asam, dan tahap metanogenesis menjadi tahap yang kedua. Nah apakah itu asam-asam lemak volatil? Asam lemak volatil atau VFA merupakan molekul asam organik rantai pendek, terutama asam astat, propionat, dan asam butirat. Asam-asam ini merupakan produk dari fermentasi anaerobik sebagai produk antara dalam pembentukan biogas. Jenis-jenis asam lemak volatil banyak sekali, diantaranya dalam asam astat, asam propionat, asam butirat, asam valerat, dan asam kaprat, serta masih banyak beberapa asam lemak lainnya. Nah reaksi ini menggambarkan reaksi asam astat dengan oksigen yang nanti akan kita lihat bahwa oksigen ini setara dengan COD, chemical oxygen demand, yang merupakan karakteristik penting dari air limbah untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Pembakaran asam lemak dalam hal ini asam astat dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Bisa kita turunkan bahwa dari reaksi tersebut bahwa 1 mol asam astat itu akan memerlukan 2 mol oksigen. Kita tahu bahwa 1 mol asam astat itu memiliki berat 60 gram, sedangkan berat molekul dari oksigen adalah 32 gram. Jadi kita lihat di sini 1 mol asam astat atau 60 gram asam astat memerlukan 2 mol oksigen atau memerlukan 2 kali 32, 64 gram oksigen. Sehingga 1 gram asam astat itu memerlukan 1,07 miligram oksigen. Salah satu karakteristik air limbah yang sangat penting adalah COD atau chemical oxygen demand yang didefinisikan sebagai jumlah oksigen atau oksigen ekivalen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik di dalam air limbah dengan menggunakan bahan oksidator kuat, misalnya adalah potasium dikromat. Nah, perlu kita catat bahwa bahan-bahan organik dan anorganik dalam sampel juga akan teroksidasi. Oleh karena itu, bahan-bahan anorganik yang dapat dioksidasi seperti klorida, nitrit, atau sulfida juga akan terukur sebagai total COD di dalam sampel. Pengukuran COD terhadap sampel air yang disaring terlebih dahulu akan menyatakan COD terlarut atau disol COD yang ditulis dengan CODS. Nah, kita akan menunjukkan bahwa 1 kg COD removal atau COD yang dikonversi itu akan setara dengan 0,35 meter kubik CH4. Tadi kita sudah mendefinisikan bahwa COD itu adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik di dalam limbah atau air limbah. Nah, reaksi pembakaran asam astat tadi juga sudah kita sampaikan yaitu CH3COOH ditambah 2 O2 akan menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 H2O. Tadi sudah kita sampaikan bahwa 1 mol asam astat memerlukan 2 mol oksigen atau 64 gram oksigen atau 64 gram COD removal. Kemudian reaksi anaerobik asam astat menjadi metana itu adalah CH3COOH menjadi CO2 plus CH4. Jadi 1 mol asam astat akan menghasilkan 1 mol CH4 atau metana. Jadi 1 mol asam astat menghasilkan 1 mol metana atau 22,4 liter metana. Dari persamaan sebelumnya, kita tahu bahwa 1 mol asam astat itu memerlukan 2 mol oksigen atau 64 gram COD removal. Artinya 64 gram COD removal ini juga menghasilkan 1 mol CH4 atau 22,4 liter CH4. Jadi 1 gram COD removal akan menghasilkan 22,4 dibagi 64 atau 0,35 liter CH4. Atau 1 kilogram COD air akan menghasilkan 0,35 meter kubik CH4 atau 350 liter CH4. Oleh karena itu, secara teoritis produksi biogas itu dapat dihitung dari beban COD atau COD load dikalikan dengan persen COD removal dikalikan dengan 0,35. 0,35 ini adalah tadi faktor konversi dari COD removal menjadi metana. Kemudian dibagi persen metana yang ada di dalam biogas. Nah, kita bisa mengharapkan bahwa kandungan metana di dalam biogas itu tadi berkisar antara 50 sampai 70 persen tergantung dari jenis bahan yang diproses. Kemudian untuk proses dekomposisi air limbah melalui anaerobic digestion itu biasanya menghasilkan efisiensi COD sebesar 90 sampai 95 persen. Nah, berikut ini adalah parameter proses dan perhitungannya yang penting dalam proses produksi biogas. Yang pertama adalah COD load, yaitu kandungan COD yang ada di dalam air limbah dikalikan dengan laju aliran air limbah dibagi seribu. Seribu ini merupakan faktor konversi dari kilogram menjadi gram. Perlu kita ingat bahwa miligram per liter itu adalah sama dengan gram per meter kubik. Kemudian, parameter yang berikutnya adalah persen COD removal. Nah, untuk menghitung persen COD removal dilakukan dengan cara COD influent dikurangi COD effluent dibagi COD influent dikalikan dengan 100 persen. Jadi, COD removal dihitung melalui formula COD influent, COD yang terdapat pada substrat yang masuk ke dalam digester, dikurangi dengan COD effluent, yaitu COD dari bahan yang keluar dari digester, dibagi COD influent dikalikan 100 persen. Kemudian, parameter berikutnya adalah volumetric loading rate atau VLR, yaitu beban COD. Tadi, parameter yang pertama dibagi dengan volume aktif dari reaktor. Volume aktif, reaktor adalah volume yang terisi dengan substrat. Kemudian, parameter yang lain yang juga penting dalam proses produksi biogas adalah hydraulic retention time atau HRT yang dihitung dari volume aktif reaktor dibagi dengan laju aliran substrat yang masuk ke dalam reaktor atau digester. Kemudian, reaksi pembentukan biogas. Kita tahu bahwa biogas dapat dibentuk dari bermacam-macam substrat, dan untuk penyerderhanaan berikut ini adalah reaksi-reaksi pembentukan biogas dari bahan yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahan karbohidrat seperti gula, pati, atau selulose. Persamaan reaksinya adalah seperti diberikan pada persamaan satu, di mana karbohidrat dalam proses produksi biogas akan menghasilkan gas metana dan gas CO2 yang sama jumlahnya. Oleh karena itu, kita bisa mengharapkan bahwa proses produksi biogas dengan bahan baku karbohidrat akan menghasilkan biogas dengan kandungan metana sekitar 50%. Persamaan yang kedua itu memberikan persamaan reaksi pembentukan biogas dari bahan protein. Dalam hal ini, 5,5 mol CH4 akan dihasilkan dalam proses pembentukan biogas dari bahan protein, sedangkan CO2-nya yang dihasilkan adalah 4,5 mol. Sehingga kita bisa mengharapkan 55% kandungan biogas adalah metana. Proses pembentukan biogas dari bahan lemak diberikan pada persamaan tiga, dan kita bisa mengharapkan bahwa bahan lemak atau minyak akan menghasilkan biogas dengan kandungan metana yang tinggi mencapai 70%. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa jenis kotoran hewan dan produksi biogas yang diharapkan. Di antaranya adalah dari ketel atau sapi, kemudian babi, kemudian unggas, ayam, dan juga kotoran manusia. Kita bisa melihat di sini produksi gas meter kibik per kilogram kotoran untuk sapi itu berkisar antara 0,23 hingga 0,40. Untuk babi itu lebih tinggi, menghasilkan 0,04 sampai 0,059. Dan yang paling tinggi adalah biogas yang dihasilkan dari kotoran ayam yang mencapai 0,065 hingga 0,116 meter kibik per kilogram. Dan yang paling rendah adalah kotoran manusia menghasilkan biogas 0,02 sampai 0,028 meter kibik per kilogram. Biogas dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Yang pertama adalah bahan bakar untuk memasak, kemudian bahan bakar untuk penerangan melalui lampu sejenis lampu Petromax, kemudian untuk pemanasan dengan cara dibakar tetapi diambil panasnya untuk kepentingan beberapa proses yang memerlukan panas, seperti pengeringan, misalnya di dalam satu pabrik tapioca, misalnya, air limbahnya diproses untuk menghasilkan biogas, dan biogasnya dapat digunakan untuk bahan bakar dalam proses pengeringan tapioca. Kemudian yang lainnya, biogas juga dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pembangkitan listrik, baik melalui mesin-mesin jenset atau melalui boiler untuk menghasilkan uap, dan uapnya digunakan untuk menjalankan turbin yang dikopel dengan generator. Kemudian baru-baru ini, bahan bakar biogas juga dapat dikemas dalam suatu botol, dikompresi dalam suatu tabung, dan digunakan sebagai bahan bakar untuk pendaraan. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh dari biogas, baik secara sosial, environmental, dan economical, secara sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Secara sosial, kita akan memperoleh satu kondisi sanitasi yang lebih baik, karena proses biogas itu dapat mengurangi patogen, bakteri-bakteri patogen, cacing, dan juga lalat. Kemudian, biogas juga dapat mengurangi pekerjaan mencari kayu untuk keperluan memasak, sehingga akan menghasilkan kinerja masak yang lebih baik. Kita tahu di negara-negara yang masih belum maju, mencari kayu bakar merupakan salah satu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian, pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar juga akan menghasilkan kualitas udara di dalam rumah, atau indoor, itu lebih baik, karena pembakaran biogas itu akan mengurangi emisi asap dan partikulat. Secara sosial, proyek-proyek biogas juga akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kemudian, keuntungan biogas bagi lingkungan adalah, yang pertama, menghasilkan energi yang bersih dalam hal ini adalah biogas. Kemudian, mengurangi emisi greenhouse gas atau gas rumah kaca, karena biogas yang di dalamnya terdapat metana, kalau dibiarkan akan teremisi ke atmosfer dan menjadi gas rumah kaca. Tapi kalau ditangkap, bisa digunakan sebagai bahan bakar, dengan demikian bisa mengurangi pelepasan gas metana, yang merupakan salah satu gas rumah kaca, sehingga pemanfaatan biogas ini bisa mengurangi gas rumah kaca. Kemudian, proses produksi biogas juga akan menghasilkan produk sampingan berupa pupuk organik. Secara ekonomi, penggunaan biogas, misalnya sebagai bahan bakar untuk memasak, juga akan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat. Lingkungan yang lebih sehat ini akan menghasilkan kapasitas kerja yang lebih baik. Selain itu, pupuk organik yang dihasilkan dari digestat atau dari lumpur digestat, itu juga akan menghasilkan produksi tanaman yang lebih baik dan lebih sehat. Nah, selain itu, biogas juga menjadi pengganti bahan bakar yang ada, seperti kayu bakar, LPG, atau minyak tanah. Nah, ini adalah salah satu gambaran keuntungan penggunaan biogas dalam hal polusi indoor, dibandingkan gambar sebelah kiri, itu adalah suasana memasak menggunakan kayu bakar. Asapnya, bisa kita lihat, sangat tebal, dan sebelah kanan adalah memasak dengan biogas yang bersih. Nah, potensi pengembangan biogas di Indonesia itu sangat-sangat terbuka. Karena apa? Karena kita di Indonesia memiliki sumber bahan baku yang sangat melimpah. Pertama, dari limbah ternak, baik kotoran sapi, sapi perah, sapi pedaging, kotoran babi, kita banyak juga ternak babi, dan juga kotoran ayam, karena kita memiliki banyak peternakan ayam. Kemudian juga dari limbah bahan pertanian, seperti jerami padi, batang jagung, dan limbah-limbah pertanian lainnya. Kemudian tanaman air, seperti enceng bondok, rumput laut, dan ada tanaman yang kecil-kecil itu, yang secara lokal dinamakan kiambang, itu juga memiliki produksi yang cepat, dan itu dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan biogas. Kemudian juga limbah rumah tangga dan perkotaan, sampah-sampah rumah tangga, kotoran manusia, dan bahan organik, bagian organik dari sampah-sampah kota, sampah pasar, itu juga merupakan substrat yang potensial bagi pembentukan biogas. Dan limbah industri pertanian, seperti limbah cair produksi tahu, limbah cair produksi kelapa sawit, limbah cair produksi tapioca, itu semuanya merupakan substrat yang sangat baik untuk proses produksi biogas. Nah, berikut adalah potensi biogas dari ternak. Kita bisa melihat, ternak ini terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi, kerbau, kemudian ruminansia kecil, misalnya kambing, kemudian ternak non-ruminansia, seperti babi, dan ternak unggas, khususnya ayam. Semuanya bisa menghasilkan produksi biogas yang setara dengan minyak tanah sejumlah lebih dari 4 juta kiloliter per tahun, yang dihasilkan dari hampir 90 juta ton kotoran ternak segar per tahun. Selain itu, juga akan dihasilkan pupuk organik lebih dari 35 ribu juta ton per tahun. Kemudian, air limbah industri yang sangat potensial untuk produksi biogas adalah POME, atau Pump Oil Mill Evluent, yaitu air limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit kasar, atau GPO. Nah, ini adalah perhitungannya. Biasanya kita jumpai kapasitas produksi dari pabrik kelapa sawit di lapangan, itu mulai dari 30 ton per jam, 45 ton per jam, 60 ton per jam, atau 90 ton per jam. Yang masing-masing akan menghasilkan air limbah sekitar 400, 600, 800, dan 1.200 meter kubik per hari. Nah, dari air limbah yang dihasilkan ini, potensi listrik yang dihasilkan melalui pembentukan biogas adalah sekitar 1,1, 1,6, 2,1, dan 3,2 megawatt listrik untuk PKS pabrik kelapa sawit dengan kapasitas produksi 30, 45, 60, dan 90 ton per jam. Potensi total untuk Indonesia itu bisa mencapai 1.280 megawatt listrik. Diasumsikan bahwa rata-rata pabrik kelapa sawit itu akan menghasilkan air limbah POME 0,7 meter kubik per ton TBS atau tandan buah segar. Kemudian pabrik bekerja 20 jam per hari dan konsentrasi COD di dalam air limbah adalah 55.000 mg per liter. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan potensi biogas dari air limbah POME. Di sini, PKS pabrik kelapa sawit berkapasitas 60 ton TBS per jam beroperasi 50 jam per tahun dan 300 hari per tahun. Limbah POME yang dihasilkan adalah 0,8 meter tb per ton TBS dengan konsentrasi COD di dalam pooling pond atau kolam pendinginan adalah 62.000 mg per liter. Diasumsikan bahwa efisiensi konversi COD menjadi metana adalah 90% dan efisiensi dari gas engine adalah 38%. Dari perhitungan ini, kita bisa memperoleh bahwa produksi CH4 itu adalah 15.624 normal meter kubik per hari dan daya listrik yang dihasilkan adalah 2,45 MW listrik. Ada sedikit perbedaan dengan tabel sebelumnya yaitu 2,1 untuk kapasitas pabrik 60 ton per jam. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh asumsi POME yang dihasilkan di dalam tabel sebelumnya yaitu 2,1 MW listrik itu dihasilkan dari 0,7 meter kubik POME per ton TBS dan juga disebabkan oleh konsentrasi COD. Sebelumnya, konsentrasi COD diasumsikan 55.000 mg per liter sedangkan di dalam kasus perhitungan ini COD-nya adalah 62.000 mg per liter. Nah, itulah sebabnya perhitungannya menjadi sedikit berbeda. Nah, berikut ini adalah contoh pengembangan biogas komersial di pabrik kelapa sawit. Dalam hal ini adalah di pabrik kelapa sawit PTPN5 Kebun Tandun di Rio. POME dihasilkan dari satu pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton per jam biogas yang dihasilkan mencapai 850 meter kubik per jam dengan komposisi metana mencapai 60% dan kapasitas listrik yang dihasilkan itu adalah 1 MW dan menjadi salah satu tambahan listrik yang dihasilkan karena di kebun kelapa sawit atau di pabrik kelapa sawit biasanya listrik dihasilkan melalui pembakaran serat dan cangkang. Oke, pada video kali ini sampai sekian. Terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.